In a colorful light 每个瞬间闪耀着我们存在 Hari ini kita akan membahas Atau catatan penting di dalam bab ini Lai, kita kembali Atau catatan pertama ini ada pola kalimat Itu menekankan pada pelaku dari tindakan pada kalimat tersebut Jadi dalam situasi di mana sudah mengetahui tindakan yang terjadi Kita biasanya bisa menggunakan pola kalimat Untuk menekankan pelaku tindakan Contohnya, kita lihat yang di dalam tabel ya Buku ini adalah saya yang membahas Ya, jadi disini menekankan Yang membelinya itu siapa? Saya Ya, saya yang membelinya Bukan orang lain Bukan keke, ibu, sejeje Tapi,我 atau saya Pelakunya Contoh kalimat kedua Makan malam ini adalah mama yang menyiapkannya Jadi, di dalam kalimat ini menekankan siapa yang melakukan apa Mama Mama, mama ngapain Membuat atau memasak disini Karena wanfan itu kan makan malam ya Dibuat Jadi, makan malam ini Mama yang buatnya Menekankan pelakunya Ya, pelakunya Melakukan tindakan apa Jadi, bukan Bukan papa Yang ketiga Nah, ini juga bisa digunakan pada kalimat tanya ya Telepon itu siapa yang menelpon Siapa Yang menelponnya Disini menanyakan siapa orangnya Ya, jadi bukan nanya kapan waktunya Bukan juga nanya Mau ngapain Teleponnya Bukan Tapi nanya Siapa Yang menelponnya Itu bentuk kalimat positifnya Kalau misalnya mau dibuat ke dalam bentuk kalimat negatif Juga boleh Tinggal ditambahkan bu Di depan si Menjadi Busi Misalnya Jadi, huruf hanzi ini Bukan tawei yang menulisnya Ya, disini menjelaskan Menekankan bahwa Bukan dia Yang menulis Ya, mungkin orang lain Atau contoh kalimat kedua Pingguo Busi Wangfang Maite Pingguo Busi Wangfang Maite Apel ini Bukan Wangfang Yang membelinya Ya, disini Busi Wangfang Menekankan Kalau bukan Wangfang Yang melakukannya Kemudian yang ketiga Telfon itu Bukan saya Yang mengangkatnya Bukan saya Ya Catatan yang kedua Disini ada Biasi Sejian Semua-sema Te Seho Ya, pola kalimat Yang menunjukkan Waktu Disini Kalau di dalam Bahasa Indonesia Mungkin Bisa diartikan Dengan Kata Pada saat Nah, disini Ada rumusnya Ya Jadi, rumus Menggunakan Te Seho Itu Jadi, angkanya Dulu Baru Ditambahkan Te 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 Ya, disini Angka itu Bisa Jumlah Atau Jumlah Atau Usia Atau Jumlah Apapun Yang menunjukkan Waktu Kejadian Contohnya Nomor Nomor Satu Jintian Zau Sang Pa Tien Te Shih Ho Wo Mey Zai Zia Nah, disini Sebagai Shul Lian Yaitu Pa Tien Jam Lapan Kemudian Ditambahkan Te Shih Ho Jadi, jintian Zau Sang Pa Tien Te Shih Ho Mey Zai Zia Pagi Ini Pada saat Jam Lapan Pagi Saya Gak Ada Di Rumah Yang Kedua Zantoh Kalimat Ketiga Wo Shih Yisui De Shih Ho Kaisi Ti Zou Chou Wo Shih Yisui De Shih Ho Kaisi Ti Zou Chou Shul Lian Itu Adalah Shih Yisui Ya Umur Sebelas Tahun Ditambahkan Te Shih Ho Pada saat Sebelas Tahun Jadi, saya Pada saat Sebelas Tahun Mulai Bermain Sepak Bola Ingat Ya, jadi Rumusnya Ada Shul Lian Baru Ditambahkan Te Shih Te Shih Yang Artinya Pada saat Ini Disimpan Di Belakangnya Jadi, kalian Jangan Ketukur Dengan Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Indonesia Kan Saya Pada saat 18 Tahun Pada saat T Shih Honya Dulu Ya Tapi Di Dalam Bahasa Mandarin Pada Saatnya Atau Te Shih Itu Justru Dibalikin Di Belakangnya Oke Nah Selain Ditambahkan Shul Yang Te Shih Juga Bisa Ditambahkan Kata Kerja Di Depannya Jadi Kata Kerja Ditambah Te Shih Itu Juga Menunjukkan Waktu Waktu Melakukan Pekerjaan Itu Contohnya Waktu Waktu Maka 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 Zai Zuo Fan Waktu Maka Maka Zai Zuo Fan Disini Kata Kerjanya Adalah Tidur Tidur Ditambahkan Pada saat Tidur Tidur Pada saat Saya tidur Maka Sedang Membuat Nasi Atau Masak Nah Contoh Yang kedua Maka Dau Shih Sio Desihho Sia U Le Maka Dau Shih Sio Desihho Sia U Le Nah Jadi Kata Kerjanya Apa Dau Shih Sio Ya Ke Sekolah Kemudian Ditambahkan Desihho Jadi Maka Pada saat Ke Sekolah Atau Nyanpe Ke Sekolah Hujan Turun Yang ketiga Wang Lohsi Kong Zuo Desihho Ta Zang Fuh Kai Ce Chuy Y Y Y Y Y Y Y Wang Lohsi Kung Zuo Desihho Ta Zang Fuh Kai Ce Chuy Y Y Y Y Y Disini Kata Kerjanya Adalah Kung Zuo Bekerja Ditambahkan Desihho Berarti Pada saat Bekerja Pada saat Wang Lohsi Bekerja Suaminya Bawa Mobil Dan Pergi Rumah Sakit Chu Shishan Atau Catatan Ketiga Disini Ada Kata Keterangan Waktu Yijing Yijing Menunjukkan Tindakan Sudah Selesai Terjadi Atau Sudah Mencapai Tahap Tertentu Contoh Kalimatnya Wang Lohsi Yijing Hau Le Kesehatan Saya Sudah Membaik Zucou Wo Yijing Tee Le Shish Nian Le Saya Sudah Main Sepak Bola Sepuluh Tahun Nah Jika Kalian Perhatikan Dari Tiga Contoh Kalimat Ini Atau Mungkin Kalian Sering Dengar Apa Bedanya Yijing Dengan Le Jadi Yijing Dan Le Artinya Sama Sama Artinya Sudah Jadi Banyak Kalimat Yang Ada Yijing Dia Juga Dan Mereka Sering Berdampingan Yijing Sema Sema Le Artinya Meskipun Sama Tapi Penggunaannya Di dalam Kalimat Gak Sama Karena Yijing Dia Adalah Kata Keterangan Maka Biasanya Kata Keterangan Itu Disimpan Di Depan Kata Kerja Misalnya Yijing Hwe Jia Yijing Hau Le Atau Yijing Tile Sedangkan Le Artinya Sudah Biasanya Dia Di Akhir Kalimat Hapa Wamen Jintian The HSK RG Di Di Sik Ke Ijin Jang Wanle Buyah Wangji Fuxi Hari Ni Hask Dua Kita Di Bab Empat Sudah Selesai Ya Jangan Lupa Setiap Kali Selesai Kalian Harus Terus Mereview Itu Setiap Hari Supaya Enggak Lupa Dan Jangan Lupa Dukung kami Terus Dengan Subscribe Like Dan Comment Ya Sesei 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 Sesei